Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video ini kita akan mencoba unboxing sebuah produk yaitu gergaji triplek gergaji ini fungsinya untuk memotong triplek atau benda lain yang yang berpahan kayu yang cukup tipis atau tebal ya untuk ke lebih jelasnya mari kita buka saja paket ini kita buka ya ya menitul gergaji berita gini saya beli dari shopee Oke dengan harga sekitar Rp20.000an apa ya dari bulan agak lupa nah bentuknya seperti ini lihat ya Oke saya sekalian beli mata gergajinya ini bentuknya mata gergajinya tipis ya cara makanya gimana nih belum tersang ya Oh Oke jadi bentuknya seperti ini coba kita cari tahu dulu cara masangnya Oke ini coba dicepit aja nah ini gini Hai ini bentuk seperti ini oke kita coba dicepit aja oke kita coba sih Oh kita lepas dulu coba ini harus di lepas dulu masuk ke sini nah ini ya jadi tadi dikirimnya kayak gini ini harus di lepas dulu dan dimasukkan ke sini baru digencengin kalau udah ini mata pisaunya ditaruh disini kan ya Nah adanya kesana kesana coba nanti kita akan mencoba untuk gergaji ini nirisnya dilubangin dulu coba nanti kita lubangin dulu pakai bor ya intinya adalah gaji ini bayar kita dicoba untuk memotong ujungnya ini dikendurin dulu terus digencengin ini segera nanya alatnya sebenarnya ini jangan terlihat coba kurang ke bawah kayaknya nah ini biar tengah-tengah nah biar pasti tengah-tengah ini mata mata gergajinya biar pasti tengah-tengah coba kalau udah dikencengin coba yang satunya ini mereknya apa nggak tahu nggak ada mereknya Oke setelah kenceng coba kita pakai untuk memotongnya bagian ujungnya ini aja nah beginilah cara pakaiannya ini aslinya nah saya potong ujungnya biar buat contoh oh kurang kenceng oh ya kurang kenceng coba ya ini lepas dikencengin lagi mungkin nggak pakai tanggir yang terkenceng nah ini kenceng ini udah kenceng ya kita coba lagi kita coba sampai putus ya kita coba sampai putus kita ubah di sebelah sana ini kan tadi di sebelah sini coba kalau kita diubah di sini apakah lebih kenceng coba ini ya ini kita harus sebelah bawah teringat ya tas coba kalau kita sekarang ganti di sebelah bawah bawah apakah lebih kenceng tadi lepas-lepas terus oke kita kenceng nah kita coba ya untuk memotong ujungnya mungkin ini nanti bisa dipasangkan kan menelepkan menelepkan tidak diubah tapi hasilnya cukup lumayan untuk memotong ujungnya karena saya bukan adinya jadi ini yang ribet ini harus cepat ya ini dikasih kakak manual ya ini bengkok tapi gak apa-apa ini udah panas ini untuk memotong bahan MDF ya untuk contohnya memotong bahan MDF MDF 9 cm ini ya hasilnya gini jadi ini contohnya saat dibuatkan untuk memotong bahan MDF cukup berguna nah ini secara lain nantinya untuk memotong bagian pola yang akan dijadikan sandal ini ini kan kemarin sudah di laser ya potong laser tapi ternyata ini kurang lebar sehingga pisenya gak masuk jadi kita beli alat ini untuk melebarkan pola-pola ini oke sekian video review dan boxing gergaji triplex manual yang murah ini sekitar Rp20.000 juga kayaknya gak ada lupa harganya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya oh ya misalnya selamat menikmati selamat menikmati